Intro Dalam rangka migrasi dari siaran televisi analog ke siaran digital, sejumlah masyarakat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai membeli piranti berupa STB atau set-top box. Kondisi ini membuat toko elektronik penyedia STB mulai kebanjiran pembeli. Seperti halnya di rumah parabola yang ada di Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai beralih dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Migrasi yang dilakukan masyarakat Sumedang dengan cara membeli piranti berupa STB atau set-top box yang dapat dibeli di toko-toko elektronik. Seperti halnya Denny, yang datang ke rumah parabola yang ada di dekat pertigaan Rancapurut, Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara. Denny mengetahui adanya peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital melalui iklan sosialisasi di televisi. Bagi ada peralihan ya dari analog ke digital. Untuk cara beralihnya bagaimana Pak? Beli apa? Kalau beralih kita tinggal beli set-top box yang namanya. Jadi itu buat, katanya sih buat perpindahan dari siaran analog ke digital. Kita harus pakai set-top box itu. Dari siarannya emang gambar lebih jernih, terus fitur-fiturnya lebih canggih. Sementara menurut pemilik rumah parabola, semenjak menjalankan usaha pada Oktober 2021 lalu, penjualan STB terjadi peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Utamanya, mendekati tahap pertama ASO pada 30 April 2022 ini, terjadi peningkatan pembelian unit STB. Dalam satu minggu, rumah parabola dapat menjual 100 unit STB dengan harga jual mulai dari Rp175.000 sampai Rp220.000 untuk merek biasa. Di samping menjual STB, rumah parabola menyediakan juga layanan sken STB di tempat, agar mudah dipasang para pembeli untuk mendapatkan channel televisi di rumahnya. Alhamdulillah, untuk penjualannya sekarang lumayan banyak. Dari perminggunya itu, saya kurang lebih 100 unit dari beberapa merek sudah bisa terjual. Untuk pemasangannya mudah atau gimana? Mudah, pemasangannya kita cuma masuk ke audio video, langsung bisa sken otomatis. Kalau misalkan sinyalnya bagus, semuanya channel bisa langsung ada. Cuma kalau misalkan ada beberapa channel yang tidak masuk, kita harus mencoba ke proses kedua yaitu sken manual. Jadi perkanal kita bisa otomatis juga bisa. Gampang keuntungannya beli set of book, jadi cuma satu kali bayar aja, udah tanpa yuran bulanan. Tidak seperti parabola. Seperti diketahui, Kabupaten Sumedang dan Majalengka berada pada zona 8 dan memasuki tahap aso pada 30 April 2022. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.